Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sama teman-teman pencinta bunseh di manapun berada Berjumpa lagi bersama saya, Kawah Giddi Dalam channel youtube Ayu belajar bunseh Oke teman-teman, yang pertama saya selalu berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan kita semua selalu memberikan Kesehatan, selamatan, risih yang berubah dan panjang umur Dan kemudian kita dijauhkan dari virus covid-19 yang sedang mengwabah akhir-akhir ini ya Amin ya Rabbil Alamin Oke teman-teman, langsung aja pada poinnya Di sebelah saya ada sebuah bahan serut ya teman-teman ya Stratulus Asper ya teman-teman ya Yang sudah saya proses sekitar 6 bulan yang lalu Nah pada kesempatan pagi ini saya akan review ini teman-teman ya Saya akan koreksi perantingannya Terus kemudian saya akan ganti media tanamnya ya teman-teman ya Seperti teman-teman ketahui ini daunnya warnanya udah mulai kusam dan menguning ya teman-teman ya Berarti media tanamnya ini udah gak ada makanannya ya teman-teman ya Udah minta diganti ya teman-teman Jadi pada kesempatan pagi hari yang cerah ini Nanti saya akan melakukan proses pruning Pemilihan perantingan dan sedikit pengarahan ya tentunya ya Terus baru mengganti media tanamnya ya Dan rencana saya akan saya reporting sekalian teman-teman Ini potnya terlalu gede ya teman-teman Besaran jadi gak imbang ya teman-teman ya Saya akan reporting gimana nanti jadinya ya Jadi ini sebenarnya udah subur banget ya teman-teman ya Tetapi ya medianya udah mulai minta diganti Ini teman-teman ya Ini saya tempelkan di batu ya teman-teman Ini hasil cangkokan ya Hasil cangkokan sekitar setahun setengah ya teman-teman Bahan ini kurang lebih setahun setengah Oke teman-teman ya ikutin ya Ya teman-teman ya ini banyak ranting-ranting Yang tidak dibutuhkan ya kita buang Karena mengganggu proses pertumbuhan ya Sari makanannya kesedot ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman ya Ini saya banyak melakukan proses potong ya Karena tadi ini ketinggian teman-teman Jadi gak imbang dengan batuknya ya Jadi yang ke arah sana Yang sebagai bedeknya Saya potong juga teman-teman Biar agak rendek nanti Kalau ada pertumbuhan lunas baru Gak terlalu tinggi Jadi saya pengennya disini aja nanti Terus ini ini kakalan mahkota Ini nanti nanti paling ya Saya bikin yang paling tinggi Disini Terus disini sebelah sini Jadi arahnya begini nih Bentuk daunnya teman-teman Daunnya bentuknya gini Karena arah pertumbuhannya kesana Terus kemudian Setelah melakukan proses ini Saya baru melakukan proses ganti media tanam Tentunya saya tadi Udah saya bilang sama teman-teman Saya akan Mengganti potnya ya Meripoting ya Karena terlalu besar teman-teman Potnya ya Jadi saya mau kecilkan aja Ya oke ya teman-teman ya Ikutin ya Ya teman-teman ya Ini saya udah mulai melakukan proses Reporting dan ganti media tanam Jadi media yang saya pergunakan Seperti kemarin teman-teman masih ya Pasir malang Tanah merah dan tanah humus teman-teman Terus kemudian Karena decastar saya habis Saya gak kasih decastar ya teman-teman Kehabisan teman-teman Decastar daunnya Jadi posisi pohon ini on the rock ya teman-teman Oke teman-teman ya Setelah saya melakukan proses ganti media dan Meripoting ya Ganti pot ya Ini hasil akhirnya ya Tentunya untuk sementara ya teman-teman ya Karena masih proses Yang tadinya ini saya anggap jadi mahkota Karena posnya batunya agak meruduk Batunya agak saya tegakkan sedikit ya ini ya Akhirnya mahkotanya mana teman-teman Ini mahkotanya teman-teman Ini lebih bagus Akan tetapi Gerak batang utamanya ini agak terlalu kaku ya teman-teman ya Karena ini hasilnya dicangkokkan ya Dan dicangkok udah lumayan besar ya Sebesar jempol tangannya Susah ditekuk ya teman-teman ya Gak masalah ya teman-teman ya Ini hasil sementara ya teman-teman ya Jadi Tadi batunya terlalu nancep teman-teman segini Terus kemudian saya angkat ya Saya angkat Dan akarnya saya kebawahin dari pintunya Dan saya memotong satu akar besar ya teman-teman ya Mudah-mudahan gak apa-apa Gak stress ya Karena cuma satu ya Ada tiga akar besar ya Yang satu yang terlalu dominan saya potong tadi Itu ya teman-teman ya Seharusnya kalau serut itu Jangan motong akar besar ya Karena nanti akan mengakibatkan stress ya teman-teman ya Tetapi ini kan sudah saya perunik semua Dan kemudian nanti setelah Saya melakukan proses ini Saya siram dengan zat perangsang tubuh ya Sairan zat perangsang tubuh Biasa yang saya pergunakan atonik ya Teman-teman ada juga yang pakai B1 ya Gak sama aja ya teman-teman ya Yang penting cara penggunaannya sesuai dengan duksis ya teman-teman Supaya mengurangi stress ya Atau disemprotkan nanti disini ya Jadi nanti proses pertumbuhannya lebih cepat Jadi ini ya teman-teman ya hasilnya ini Jadi jalurnya ini Jalur utamanya ini Ini menjadi ganjalan saya Apakah ini akan saya ekskusi nanti Nanti lihat pertumbuhannya juga ya Karena ini menutupi gerak batang utama Kalau ini dijadikan sebagai view-nya ya mukanya Terus kemudian akarnya yang kesini kecil Kalau ini memang nanti dijadikan view Jadi mukanya Nanti ini saya akan pecah ya Akan saya kurangin nih Batu ini ya Supaya kelihatan gerak akarnya ya teman-teman Dan akarnya belum besar Kalau dari muka dari sini Ini akarnya udah besar Ini ya teman-teman akarnya udah besar Ini ya udah kelihatan Jadi proses waktu saya mencangkok Setelah saya panen cangkok Saya tancapin disini teman-teman Disini ada lubang Terus kemudian Saya timbun segini Dan akarnya ini jalan nih teman-teman Akarnya Itu teman-teman Prosesnya gitu Prosesnya udah kurang lebih satu tahun setengah ya teman-teman Kalau saya perhatiin Saya lebih suka dari sini teman-teman Karena Garisnya tegas ini Akan tetapi ini harus dibuang nanti Gitu ya teman-teman ya Terus kemudian ini akan saya pendekkan sedikit lagi Ya Oke ya teman-teman ya Itu ya mungkin ya Yang bisa saya sampaikan di season pagi ini Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya Oke Untuk teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan nyalakan loncengnya Ya lonceng notifikasi Supaya teman-teman Mendapat update video terbaru dari saya Dan tentunya Saya sendiri lebih semangat lagi Membuat video-video yang lain ya Tentunya untuk teman-teman pemula ya Mungkin itu ya Yang bisa saya sampaikan di season pagi hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Mohon maaf bila ada kekurangan Sekian dari saya Akhirul kalam Vila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bonsai Terima kasih telah menonton!